selamat datang kembali di Siput Hutan dan konten ini dibawa oleh GNT GNT lagi sekarang ngajakin kalian semua untuk pakai aplikasi GNT jadi apa itu ada di link deskripsi follow the rule kalian kirim-kirim pakai GNT pakai aplikasi pencet-pencet ntar kalian bakal dapat hadiah jadi gimana cara buka link deskripsi disitu akan ada lengkap semua jadi buat kalian semua akhirnya your wish is come true kali ini topiknya bukan rubicon oke bukan rubicon jadi hari ini tuh ada Sultan Jayapura Sultan Jayapura itu namanya Om Awid nah Om Awid beli arsi ya arsinya itu ini bukan ya arsinya itu ini ya jadi ini adalah MN 99 bener gak sih? MN 93 kali jadi kali ini Om Awid itu beli untuk anaknya jadi untuk dipakai anaknya jadi ini ngobrol-ngobrol lah tadi itu awalnya mau RGT Jimni jadi awalnya mau RGT Jimni terus kita ini ngobrol lagi saya tanya beberapa kali dan lain sebagainya kayaknya anaknya cukup ya gak ugal-ugalan lah ya jadi maksudnya masih bisa kalau orang Jawa bilang itu perimpen maksudnya gimana ya kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? perimpen perimpen itu kayak sama barang itu dijaga gitu loh ya jadi kalau pakai itu using not abusing ya itu maksudnya ya jadi dia itu tadi ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya dia mau beli RC buat anaknya karena RC yang sekarang dia pakai ini kondisinya udah gak nyaman banget lalu dia ini mau upgrade juga males akhirnya dia memutuskan untuk beli satu RC untuk anaknya rencananya Jimni terus abis itu kita ngobrol-ngobrol karena anaknya itu juga demen banget main RC Adventure dan mainnya itu juga gak ngawur kami akhirnya ngobrol dan sarankan untuk ambil RC MN 93 kali jadi MN 93 kali ini dibeli sama Om Awit dan akan dilakukan upgrade supaya ini bisa dibakit baiklah untuk bermain ya RC yang ada di Om Awit sekarang itu nantinya akan dikirim ke Siput Hutan untuk di makeover lagi kali ini Om Awit memilih membeli MN 999 karena pertimbangannya sama Jimni itu kurang lebih lah harganya masih tergolong sama dan Om Awit akan melakukan beberapa upgrade nah jadi upgrade nya dia itu bisa dibilang upgrade yang bener dan juga upgrade yang tidak keluar biaya menarik gak ini jadi makanya dengerin dulu jadi upgrade ini nanti gak keluar biaya sob ini adalah upgrade tanpa keluar biaya jadi kita akan buka ya jangan dihujat dulu ya jadi sekilas ya kita kemarin kan sudah melakukan review MN ini di dimana itu lembah harapan ya ya di lembah harapan ya overall setelah kita pakai main dan lain sebagainya RC ini kompeten ya kompeten untuk dibuat main bisa dibilang gak ada masalah yang berarti disini RC ini sudah dilengkapi dengan realistic lamp nah realistic lamp ini sudah di atur sedemikian rupa juga untuk connect sama board ISC board ISC sama board receiver jadi satu di dalam sini kabel yang putih ini ini diduga diduga ini adalah kabel anten karena ya memang ada tulisannya ANT jadi ini kabel anten disambungkan ke sini lampunya nyala setelah dipakai main kemarin secara garis besar kami tidak menemukan adanya masalah ya karena kami main juga kalau kalian lihat video yang kemarin itu kami main juga dimainkan oleh profesional jadi maksudnya bukan drivernya pro enggak profesional dalam bermain RC itu seperti ini kan bukan mobil ekstrim mainnya ya enggak di tempat yang ekstrim tempatnya ya buat indah-indahan itu cukup tapi kalau disiksa pasti akan terjadi sebuah masalah nah kita jualan MN ini enggak sekali ya siapa sih yang enggak tahu RC sekeren ini ya 2 jutaan udah dapet hard body secara value hard body ini kan ya pasti sejutaan lah ya terus sasis ini 300an kalau beli ya dan lain sebagainya di total-total dinamo gearbox transmission ya mungkin sudah 1 juta lebih kalau dihecer ya belum elektrik ya dengan ban cinaan yang menurut saya ini sangat bisa dipakai loh ya itu value-nya sudah 1 juta lebih ditambah ini dan dijual dengan harga yang affordable di 2 jutaan 2 juta 500 kalau enggak salah ya plus ini juga dapet baterai juga dapet remote dapet charger dan lain sebagainya jadi RC ini sangat-sangat worth of money dalam perjalanannya RC ini kan dipakai main oleh banyak orang ketika RC ini itu dimainkan oleh banyak orang bisa kita bilang secara statistika hipotesanya akan jadi banyak nah kebetulan disiput biasanya yang beli itu selalu berkomunikasi baik dengan kami jadi terima kasih buat kalian semua yang beli-beli setelah terjadi sebuah komunikasi feedback ya mobil ini ternyata punya beberapa problem hampir 80% bisa dibilang 90% tetapi dosen saya yang dulu itu selalu bilang harus direduksi ya enggak boleh bilang net to net anggap aja 80% itu servo depan selalu mati kenapa kok servo depan selalu mati jadi kita melihat servo ini apa yang salah dengan servo ini ada yang tahu yang pertama servo ini belum tentu waterproof pertama yang kedua servo ini kapasitasnya kecil yang ketiga placing servo ini ada di sasis jadi kesimpulannya adalah jika servo di sasis maka kinerja servo itu akan menjadi lebih berat bagaimana jika servonya kekecilan lalu kinerjanya juga lebih berat otomatis servo ini kesiksa jadi dari servonya saja sudah harap-harap cemas yang kedua baterainya baterainya ini terlampau kecil jadi ketika voltase itu turun dan daya suplai listrik dari ISC itu berkurang ada kemungkinan bahwa part elektronik yang listriknya disuplai oleh ISC itu menjadi rusak ya ini agaknya kurang bisa dicerna dengan mudah ya kalau kita mikir itu kan listrik itu kalau voltasenya kegedean anunya rusak resistornya IC-ICnya rusak terbakar meleduk iya tetapi percayalah kalau list komponen elektronik itu voltasenya kurang dia juga rusak jadi mungkin ada teman-teman atau yang nonton ini yang kompetensi elektronikanya bisa dibilang lebih dari saya bisa membantu menjelaskan fenomena apakah yang terjadi jika part elektronik tersebut kurang daya dan rusak itu seringkali terjadi jadi tersangkanya 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 itu ISC eh servo ini memang harus ganti kalau bisa ISC ini juga harus ganti ya karena itu memang adalah sebuah pemilihan ya ketika RC ini dipakai main bar-bar dia harus diganti itu bisa nggak sih RC ini dipakai main bar-bar pertanyaannya netizen itu begitu bisa kenapa kok bisa karena yang pertama konstruksi ini adalah konstruksi SCX ya aksial SCX2 yang dibuat sekecil mungkin lalu transmissionnya juga sama ada di sini secara standart ya secara standart ini bisa banget untuk dibuat main bar-bar hanya saja bodinya tidak mendukung tidak terlalu mendukung kenapa tidak terlalu mendukung karena bodi ini agak berat di belakang kalau menurut saya ya karena di belakang ini ada begasi yang cukup berat masif dan ada hardtop yang cukup berat juga jadi ya agaknya sedikit menyulitkan ketika Anda atau kita semua bermain RC Adventure dengan tipe bodi landy dibilang agak iya karena ada yang lebih parah siapa yang lebih parah D110 ya D110 itu lebih parah ini D19 jadi ukurannya lebih kecil jadi tidak terlalu berbeda tetapi ini lebih enak dikit lah daripada D110 jadi gitu karena RC ini di project di upgrade ya jadi Sobat Awit akan melakukan penggantian servo lalu mengganti ISC lalu mengganti baterai yang ada di depan ini akan dirubah ke bagian belakang di daerah sini dalam upgrade ini Bro Awit hanya membayar baterai tray saja selebihnya dia gak bayar karena spesial banget jadi bisa dibilang upgrade nya itu gratis percaya gak? tadi kamu gak percaya loh servonya ganti baru ISC nya ganti baru tapi gak bayar gratis kenapa? ya namanya Sultan dia lagi ngebangun RC di sini tiga jadi RC nya disubstitusi jadi upgrade MN 999 ya 93 kali ini akan menggunakan perpaduan kolaborasi antara MN dan RGT dimana dia itu beli RGT tipe berapa? 86120 di search Fox itu dikonversi ke hard body pakai Rubicon semua partnya diganti part Sultan ya listrikanya semua sudah pakai yang edisi Sultan semua awalnya itu awalnya ya awalnya itu RC nya 1 rusak mau ngirim dari Jayapura ke sini itu kena biaya daripada kena biaya bikin satu RC lah RC nya 1 belum jadi bikin lagi RC nya 1 belum jadi bikin lagi ya ini adalah RC yang terakhir jadi beberapa part-part itu dimasukin di sini nantinya akan menjadi upgrade opsi yang baik ya jadi penasaran kayak apa upgrade nya nanti akan terjadi di part 2 kalau part 1 rame ya ngomongnya gitu sekarang jadi kayak apa ya ESC yang dipasang 1060 BWing punya RGT itu menurut saya ESC yang cukup baik pengaturan drag brake juga istimewa udah enak banget terus servo nya RGT itu juga bukan servo yang kuat tetapi jauh lebih kuat dari servo ini lalu baterai baterai gak akan dipakai kita akan lepasin semua dan baterai akan dipindah di bagian belakang ya karena kapasitas baterai yang diinginkan adalah kapasitas baterai besar 5203 S overall ini adalah proyek Defender nya dia proyek Camel Trophy Spesial Sultan Jayapura jadi kita akan lihat apa jadinya ya setelah RC ini dipasang bodinya seperti ini pelok ya apakah yang akan terjadi sepil-sepilannya boleh dibilang boleh lah jadi RC ini nanti akan kita agak ceperin sedikit ya terus remote dan kelistrikanya akan kita gunakan dari RGT dan untuk realistic lamp realistic lamp saya rasa masih bisa dipakai dengan cara dari receiver ya jadi receiver nya 86120 itu ada slot realistic lamp jadi itu akan coba kita fungsikan berhasil atau tidaknya nanti akan kita ulang di konten kami berikutnya ketika mobil ini selesai jadi inilah deep review ya bukan deep review kalau deep review itu kan melihat menunjukkan apa yang ada ya kalau sudah dipakai sudah tahu itu ngomongnya apa ya masa review juga ya kalau ada yang ngerti maksud saya mungkin bisa bantu ya inilah curhat MN93 kali lah itu lebih gampang ya jadi overall kalau kalian tanya ke kita worth it atau nggak worth it ini sangat worth it karena fitting hard body itu susah cuy jadi nggak gampang cuy ini bagus banget cuman pertanyaan yang paling sering dan kelise yang sering terjadi itu begini bang atau om atau sob ya enak mana ini sama RGT jadi ini sama RGT itu sering banget ditanyain overall overall teorinya lebih kurang sama hanya RGT itu punya kelebihan satu yaitu servonya di bawah servo RGT di bawah otomatisnya lebih responsif untuk ban dan lain sebagainya dimenangkan oleh MN daripada RGT Jimny tetapi untuk dimainkan lebih seru RGT Jimny karena lebih gampang ini obstacle gitu ya ini obstacle ini mobilnya mobilnya itu naik bisa naik seneng jika kalian tipe pemain seperti itu yang pengen senengnya kayak gitu RGT pilihan yang tepat karena hampir semua obstacle bisa dilalui RGT dengan lebih mudah daripada ini karena apa karena dia punya bodi leksan ya ukuran size lebih kecil dan lain sebagainya tinggal kalian ganti ban gede aja itu udah top banget permasalahannya ketika mengganti ban besar otomatis vendernya juga harus direvisi tetapi kalau kalian ini pencinta aliran naik susah pelan-pelan terus kalau mobilnya jatuh itu seneng dibalikin lagi dicoba lagi dicoba lagi dicoba lagi tipe pemain yang atau driver yang suka seninya nanjak realistis nah pilihannya yang ini ya pilihannya yang MN ini karena hard body itu pasti akan lebih realistis dimainkan ketimbang leksan polikarbonat kenapa ya karena leksan polikarbonat itu ringan hampir juga tidak ada apa ya seperti effortless itu ketika naik ke sebuah obstacle sedangkan hard body ini beda kebalikannya sama leksan polikarbonat ini bisa dibilang sometimes itu kita bisa kelontang bodoh ya kelihatannya enggak enggak jatuh tapi malah jatuh malah terguling dan lain sebagainya jadi itulah serba-serbi curhatan kami mengenai MN 93 kali yang sudah kami pakai sudah kami coba dan sudah kembalilah feedbacknya ini kan RC juga enggak terlalu lama ya masih cukup baru setelah kita jual beberapa puluh unit terakhir feedbacknya mulai muncul ya jadi problem rusak itu di servo dan lain sebagainya dan akhirnya satu demi satu customer-customer kita atau netizen-netizen yang sudah beli sama kita itu feedback ada yang kirim balik unitnya untuk diperbaiki sekalian di cek dan lain sebagainya nah yang paling saya sering temui servonya rusak ya servonya rusak gara-gara yang pertama terlalu dibarbar tersangka kedua adalah ISC nya lower voltage jadi kurang kurang asupan listrik menyebabkan servo itu sendiri bermasalah seperti itu setiap kita cek untuk daleman gear-gear kardan join-join sama kopel tidak ada masalah jadi ya bisa dibilang MN 93 kali ini awet ya enggak seperti seri-seri MN sebelumnya sorry to say ya karena itu kan banyak banget itu yang kalau pernah main mini ya saya juga main mini si putih main mini itu main sama jajannya berimbang ya jadi tingkat kerusakannya cukup tinggi kali ini di sepersepuluh hal itu benar-benar terpatahkan terbantahkan jadi ya semoga MN 93 kali ini bisa menjadi line up yang baik untuk newbie seperti kita yang mau main RC Adventure sehingga pemilihan RC semakin banyak harganya semakin murah kualitasnya juga tetap baik yang mana akhirnya populasi pemain RC di Indonesia itu nambah karena seneng enggak sih kalau yang main RC itu banyak kalau kita seneng banget kenapa ya karena main RC itu menyenangkan yang enggak menyenangkan itu adalah salah beli RC salah beli spare part jadi ya himbawanya cuma satu buat kalian semua yang mau beli RC atau mau beli spare part apapun RC kalian apapun spare partnya kalian bisa tanya dulu kesipudutan kalau kalian berpikir ya tanya itu bayar atau harus beli di kita enggak jadi tanya aja kita sharing lah istilahnya itu ngobrol apakah part yang kalian butuhkan itu benar apakah kerusakan yang dialami oleh RC kalian itu sesuai dengan perkiraan kalian karena ya kami cukup merasakan dulu itu beli spare part salah lalu beli RC itu salah ekspektasi berbeda karena kurang pengalaman ibaratnya itu kalau Om Gunawan bilang itu uang sekolahnya mahal gitu karena sering beli spare part dan sebagainya kami pengen berbagi aja ya sharing kenapa ya karena for us sharing itu menyenangkan semakin kami mengetahui banyak problem harusnya kita bisa dibilang tambah pinter bener gak sih? iya gak sih? dan kita akan memberikan saran masukan sesuai kompetensi kita gitu loh kalau kita tahu ya kita beritahu kalau kita belum tahu ya nak coba ya sebentar kami cari tahu seperti itu dan kebetulan kan teman-teman banyak ya dan awal mula kita bermain RC itu kan gak dari RC Adventure aja jadi kalau saya dari Drift kalau Mas David dari Rally ya kalau kameramen Kipli dari RC Drone jadi ya bisa buahnya inputannya itu semacam-macam jadi ya siapa tahu ilmu-ilmu kami bermanfaat ya kalau bermanfaat buat kalian semua kan kita juga senang bener gak sih? bener mulia banget di bulan Agustus ini oke jadi kita akan tunggu part 2 MN Sultan Jayapura jadi Sultan Jayapura itu nanti ada 5 segmen tungguin aja jadi semoga RC ini bisa berakhir baik ya karena menurut kami RC ini pasti akan berakhir baik karena berawal juga baik ya jadi semangat MN buat mau yang beli MN kami mendukungmu MN ini Avanza banget lah bro bener gak sih? top ini sudah oke sampai ketemu di video kami berikutnya pastiin kalian subscribe nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya and leave a comment for tanya apa aja and satu lagi yang paling terakhir please kindly share karena sharing penting buat kita sampai ketemu lagi and bye-bye bye